musik saat ini pukul 16.30 ya hai jumpa lagi bersama saya james dan saat ini saya berada di kalte transjakarta sisi barat Jakarta Internasional tadi saat ini pukul 16.30 ya waktu kita akan melihat ya terotor sisi barat di stadion ya dan ini ada pembangunan tambahan halte transjakarta oh pintu masuk transjakarta ya oke everybody ini adalah ram barat pintu masuk ram barat jis stadium halte transjakarta ya kan dan suasana sore ya saat ini pukul 16.30 taman sisi barat ya nah untuk penghijauan taman sisi barat di tanami pepohonan ya Selamat menikmati Kita akan start dari ujung barat Pintu masuk Transjakarta ya Hingga nanti Pintu VVIP Oke ini adalah Pintu masuk Transjakarta ya Nah ini kendaraan yang datang dari Kemayoran Sunter Barat A Sunter Barat B Untuk pembahasannya Kita bahas ruas kiri jalan Yang mana ruas kanan jalan rampung ya Oke Gambarannya ruas kanan jalan ya Terutuas Terutuas kanan jalan rampung Dan sekarang difokuskan pada ruas kiri jalan Yang mana saat ini Dalam proses untuk pengecuran ya Tepatnya di pintu masuk Transjakarta ya Ram Barat Dan impan pintu masuk Pintu masuk Ram Barat Saat ini dalam proses untuk Pengecuran Bang ini mau pengecuran ya Bang ya Oh belum Oh baru dirapiin Oh iya Terima kasih bang ya Untuk Terutuas di Seram Barat Tepatnya Depan halte Transjakarta Masih dalam proses Rapi-rapi Untuk nanti Berlanjut dengan Pengecuran ya Oke hari ini Saya coba untuk fokus Bahas tentang Terutuas sisi barat Sisi barat Teruas kiri jalan Sekali lagi Untuk Terutuas kanan jalan Terutuas ruas kanan jalan Rampung ya Varian Rampung Sehingga Saat ini Para pekerjaan Fokus pada Ruas terutuas Ruas Kiri jalan Tepatnya Tepatnya Di pintu masuk ya Pintu masuk Dan juga Pintu keluar tanah Jakarta Untuk proses Kengecuran sendiri Sedang Berlangsung Ini yang tepatnya Depan itu masuk Ram barat ya Depan pengadilan Masih dalam Proses Kengecuran Namun Untuk Beberapa titik Kengecuran Beton Telah Diterjahkan ya Seperti yang bisa Teman-teman lihat Ini adalah Penutup Penutup Parit Tepatnya Depan itu masuk Ram barat ya Depan pengadilan Negeri utara Ada Yang berbeda ya Di tengah-tengah Setelah saya Konfirmasi bahwa Di tengah-tengah Trotuar Ram barat ini Akan ada Taman ya Bepohonan ya Jadi desainnya Lebih Unik ya Dari Trotuar Sisi utara Hingga selatan Untuk Sisi barat Taman Akan ada Di tengah-tengah Trotuar Ram barat ya Oke kita berlanjut ya Pintu masuk Ram barat Pengadilan Utara Sampingnya Komisi Kemulian Umum Hingga kini Proses pengadilan Terus berlangsung Penutupan parit Saluran air Terus Terpantau Untuk Pemasangan Buding Blok Sudah Terpasang ya Ini Buding Blok Kansteen Under Under seat Ya kan Clそれx Terus berlangsung Terus berlangsung Terus berlangsung Terus berlangsung BMW BMW ya BMW ya setelah kebongkaran Pagar Seng kita bisa akses untuk melakukan kegiatan seperti olahraga teman-teman bisa lihat depan saya ada para pesepeda di taman BMW kolong rambarat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini adalah Taman BW kolong barat teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pengerjaan trotora Sisi Barat hingga kini sedang berlangsung ya informasi terkini Sisi Barat Gis Stadium teman-teman saya berada di Taman BW Kolong Barat ya Kolong Barat Gis Stadium setelah pemungkaran saya tentunya kita bisa akses ya ke Taman BW Barat Jakarta International Stadium nah hingga saat ini trotora Sisi Barat sedang dalam proses pekerjaan ya untuk si Selatan hingga utara rampung sehingga para pekerja fokus pada trotora Sisi Barat Jakarta International Stadium selamat menikmati sisi Selatan arah pintu Selatan ya arah pintu Selatan kemudian pintu sisi utara ya pintu masuk Susung Bayang jadang suasana sore ya di sekitar area Gis Stadium jika kita bahas tentang PKL lagi-lagi ya terpantau berpantau beberapa PKL sedang berjualan ya di Kolong Barat ya Gis Stadium tanggapan kalian seperti apa tentang PKL apakah nanti disiapkan tempat untuk para PKL atau nanti ketika ada event maka tentunya di sekitar di sekitar di sekitar yang ada di sekitarnya di sekitar di sekitar area Gis Stadium akan disetimkan ya dari berbagai PKL hingganya Hingga kemarkir liar ya Oke thank you teman-teman Liputan video kali ini cukup ya Informasi terkini sekitar area Jakarta International Stadium Tentunya kita akan terus ikuti perkembangan, kembangunan sekitar area GIS Biar nanti ajang Piala Dunia O17 Saya James Dari Jakarta International Stadium Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya